Intro Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom, Pemirsa Wakil Presiden Maruf Amin memastikan tidak perlu membentuk transisi saat perpindahan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Menurut WAPRES, hal ini dikarenakan program kerja yang diemban pasangan terpilih bersifat melanjutkan. Pasangan Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 24 April 2024. Meski masih ada juda waktu sekitar 6 bulan hingga dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang, pergantian kekuasaan dari pemberitaan Presiden Joko Widodo ke Prabowo dinilai tak perlu transisi secara khusus. Presiden Joko Widodo menyatakan jejarannya tidak membentuk tim transisi untuk menyiapkan pergantian pemberitahan, cukup memastikan pergantian tersebut berjalan mulus dan baik. Senada dengan Presiden, Wakil Presiden Maruf Amin juga berpandangan tidak perlu ada transisi khusus, karena Wakil Presiden yakin kepemimpinan Prabowo akan melanjutkan program-program pemberitaan Jokowi, serta dapat merangkul semua pihak. Wakil Presiden pun meminta masyarakat tidak lagi meributkan persoalan Pilpres yang sudah diputus oleh MK. Menurutnya keputusan lembaga tersebut harus bisa diterima oleh semua pihak. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Terspili, Pak Prabowo yang akan merangkul semua pihak. Artinya kita berharap bahwa setelah khususan MK ini, keadaan akan kondusif dan semuanya sudah menghentikan berbagai kegiatan dan kita akan memulai dengan yang baru yaitu membangun Indonesia yang lebih maju. Di kesempatan terpisah, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raga menemui Wakil Presiden Maruf Amin di kediaman Wapres Jakarta Pusat pada Rabu lalu untuk meminta bimbingan dan petuah dari Wapres Maruf Amin. Pertemuan yang berlangsung tertutup selama kurang lebih 40 menit, Wapres mendekankan pentingnya keberlanjutan program-program pemberita, utamanya pemerataan pembangunan, membangun kesejahteraan Papua, memberantas kemiskinan dan stunting, serta mengembangkan ekonomi syariah. Jadi di dalam, suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi Presiden dan Wakil Presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Sementara itu Pupirsa Wakil Presiden menilai ilmu mitigasi bencana di dalam kurikulum pendidikan anak-anak usia dini merupakan salah satu upaya penting kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana. Sedada dengan hal tersebut, Kepala BNPB Suaryanto memastikan selain memasukkan materi mitigasi bencana di kurikulum sekolah, pihaknya juga fokus memperhatikan pada pengembangan teknologi dan inovasi. Indonesia memiliki potensi bencana yang beragam. Namun seiring perkembangan teknologi beragam, potensi bencana dapat diprediksi dan dimitigasi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisasi. Perkembangan teknologi kebencanaan ini tentunya memerlukan kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi untuk menyertakan ilmu mitigasi bencana di dalam kurikulum pendidikan. Wakil Presiden Maruf Amin menilai ilmu tentang mitigasi bencana di dalam kurikulum pendidikan anak-anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana. Masalah pendidikan menghadapi masalah mitigasi bencana itu sudah harus diberikan sejak dini. Bahkan sejak di PAUD mungkin SD, dia masuk kurikulum. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting. Dan itu sudah dilakukan. Saya kena tiba, ini harus bisa menjelaskan. Sementara itu, menurut Kepala BNPB, Suharyanto, mitigasi bencana telah berhasil dimasukkan ke dalam kurikulum sejak beberapa tahun belakangan, baik di pendidikan tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Kini edukasi masyarakat difokuskan pada peringatan dini bencana, terutama terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kalau dulu mungkin pakai kentongan, pakai tarifat lokal, BNPB dengan BBBD dan Kementerian Selain mengembangkan teknologi peringatan dini. Ini terbukti kemarin saat di Gunung Ruang, ketika gunung itu meningkat dari tahap 3 ke 4, itu masyarakat segera bisa ditawarkan sehingga tanpa ada korban satu-satunya. Jadi ke depan tentu saja dengan pengembangan teknologi dan inovasi ini dikembangkan terus. Indonesia berharap dapat mendorong pengembangan teknologi untuk memitigasi perubahan iklim melalui World Water Forum 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat, Firdaus L.E saat ditemui di Jakarta. Dalam gelaran forum air internasional terbesar di dunia, World Water Forum ke-10, yang sebentar lagi akan digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024, Indonesia memainkan peran kunci dalam menegaskan agenda penting dari 240 forum yang diharapkan dapat mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience atau pusat pengembangan teknologi untuk memitigasi perubahan iklim dan cuaca. Staf ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air, Firdaus Ali mengatakan, forum ini tak sekedar mengangkat tema air untuk kesejahteraan bersama, namun juga menjadi bukti bahwa Indonesia siap berkontribusi nyata dalam upaya menjaga keberlajutan sumber daya air dunia. Kita juga ingin kesempatan World Water Forum ini bertukar pengalaman, bertukar informasi, dan termasuk tadi juga dengan kita usulkannya ada tadi Center of Excellence, Water and Climate, kita ingin juga mendalami, belajar, dan mengembangkan lebih jauh lagi bagaimana kemudian peran dari prediksi ramalan cuaca untuk bisa kita kelola dengan baik. World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air, air bersih, dan sanitasi, kemudian juga ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam yang akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional, akademisi, peneliti, hingga generasi muda, untuk turut berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 dan menyukseskan acara tersebut. Pemirsa usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan dialog mengenai mitigasi BNPB tangkapi bencana erupsi Godong Ruang. Sesaat lagi.